Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kejumpa lagi di mata pelajaran Pembelajaran listrikan kendakeringan kelas 2 semester ganjil Kemarin kita pernah membahas pada kegiatan belajar 1. Identifikasi komponen sistem listrikan bodi standar dan penaman Untuk materi berikutnya Pada kegiatan belajar 2 Itu tentang sistem lampu tanda bilo Pada pembelajaran kali ini Siswa dapat menjelaskan kegunaan sistem lampu tanda bilo Jadi pada pelajaran ini Siswa mampu mengetahui Pergunaan lampu tanda bilo Ini gunanya untuk apa Yang kedua Siswa dapat menjelaskan macam-macam pengedip dan cara kerjanya Yang ketiga siswa dapat menggambarkan berbagai macam rangkaian lampu tanda bilo Untuk orang materi Lampu tanda bilo berfungsi untuk memberi tanda pada orang atau pengendara lain bahwa kendaraan kita akan membelo Yang kedua memberi tanda pada kendaraan lain bahwa kita akan merubah posisi pada jalur yang berbeda Yang ketiga memberi tanda berhenti sementara pada salah satu sisi jalan Jadi jangan sampai kayak mak-mak atau ibu-ibu Riting kanan Biloknya ke kiri Riting kiri biloknya ke kanan Sangat membahayakan Tidak untuk dicontoh Jadi yang benar Riting kiri harus bilok ke kiri Riting kanan harus bilok ke kanan Lampu tanda bilok harus berkedip Namanya kedipan lampu ini adalah 60-90 kedipan per menit Sedangkan namanya lampu menyala dan mati Adalah kira-kira sama Jadi pernahkah Anda melihat bus atau mobil kecil Untuk bus ada ratingnya Kedipnya sangat cepat sekali Namanya Diset pada pengaturannya Menggunakan Menggunakan Apa itu ya Kiprok Atau flasher Yang ada pengaturannya Atau kalau beli itu Namanya Kiprok racing Bisa disetel Kemudian Agar lampu dapat mengedip Seperti ketentuan di atas Maka pada sistem Lampu tanda bilok Diperlukan suatu alat Yang dimakan Pengedip Atau flasher Jadi flasher Pada Mobil-mobil yang Ketipannya cepat Itu ada Aturannya Atau Ada pengaturannya Biar dipercepat Biar terperlambat Atau kayak Alpa Yamaha Alpa Itu tanpa Giprok Tidak pakai kaki Langsung sepul Jadi Kedipannya Kayak Sehabisan strum Ngikok Ngikok Selanjutnya Macam-macam Pengedip Model B-metal Yang kedua Model kawat panas Yang ketiga Kondensator Yang keempat Transistor Yang kelima Sirkuit Integritas Setelah pengedip Mempunyai dua Atau tiga terminal Penghubung Kabel-kabel Rangkaian Dengan kode-kode Seperti di bawah ini Terminal 49 AL Itu Kesak Lampu Tanda bilok Terminal 49 B X Ke kunci kontak Terminal 15 Terminal 31 Kemasa Terminal C Ke lampu kontrol Terminal 31 Dan C Ada kalangan Tidak terdapat Pada pengedip Karena terminal 31 Langsung berhubungan Dengan B Dan Atau Bodi pengedip Dan terminal C Diambil langsung Secara paralel Dengan lampu-lampu Tanda bilok Ini contoh Rangkaian Lampu tanda bilok Dengan pengedip Bimital Lampunya seperti ini Ada Bimital Ada rating Rating Aki Saklar Fuse Dan saklar Oh ya Kunci kontak Kunci kontak Saklar Jadi harus Masuk dari Terminal positif Masuk kunci kontak Masuk ke Pleasure Pleasure Diteruskan ke Saklar Rating ke kiri Atau ke kanan Kalau rating ke kiri Ke kiri L Maka yang hidup Lampu yang kiri Kalau rating ke kanan Maka yang hidup Lampu yang kanan Jadi saklar Menentukan Hidupnya lampu Untuk Iswa yang baru Mungkin jangan Sekali merubah Jalur Ketika rating ke kiri Lampu yang hidup Yang kanan Rating Rating yang kanan Yang hidup yang kiri Jangan Pengedip Model B-Metal Konstruksi Pendip ini adalah Yang paling sederhana Terdiri atas Dua batang Lokam Dengan Mulai panjang Yang berbeda Pada mulainya Titik kontak Dalam keadaan Untuk Bila saklar Lampu tanda Belok Dihupungkan Maka Arus dari Baterai Melalui B-Metal Terus Lampu Tanda Belok Kemasa Akibatnya Lampu Tanda Belok Menyala Mengapa Pada gambar ini Kabelnya Cuma Satu Jadi Di sini Dianggap Masa Terminal Negatif Jadi Kayak T Strip Itu Masa Simbul Masa Cibakan Arus Kegulungan B-Metal Akibatnya B-Metal Panas B-Metal Yang Panas Akan Melengkung Dan Memutuskan Arus Baterai Melalui Titik kontak Lampu Tanda Bila Akan Mati B-Metal Tingin Kontak Akan Berhubungan Kembali Demikian Seterusnya Keuntungan Pleasure Dengan B-Metal Bentuk Lebih Terhana Harga Lebih Murah Kerugianya Sangat Berpengaruh Terhadap Perubahan Arus Dan Tegangan Kelebihan Beban Akan Mempercepat Kedipan Lampu Pengedip Model Kawat Panas Mulai Dengan Lampu Hidup Yang Kedua Pengedip Model Kawat Panas Mulai Dengan Lampu Hidup Jadi Disini Kawat Panas Maka Ini Akan Ketarik Dan Putus Bergedip Bergedip Waktu Lampu Tanda Belok Dihubungkan Arus Mengalim Lewat Di K1 Kontak 1 K1 Kontak 1 Disini Hidup Kontak R Dan Relay Mengakibatkan Kawat Panas Memuai Relay Jadi Magnet K1 Atau Kontak 1 Ditarik Oleh Relay Saat Ini Akan Mengalir Langsung Kelampu Tanda Belok Akibatnya Lampu Tanda Belok Menyala Kemagnetan Relay Bertambah Sehingga Menarik Kontak 2 K2 Sampai Berhubungan Lampu Kontrol Menyala Bila Kawat Panas Menjadi Dingin Akan Menarik K1 Sampai Lepas Hingga Kemagnetan Relay Berkurang K2 Juga Lepas Saat Lampu Akan Mati Demikian Seterusnya Pengedip Model Kawat Panas Ini Dan Bentuk Lain Seperti Rangkaian Di Bawah Ini Juga Sama Ini Ketika Lampu Mati Ketika Lampu Hidup Lampu Mati Jadi Disini Menjadi Magnet Dan Ini Berhubungan Berhubungan Lampu Hidup Ketika Panas Dia Akan Melepas Lampu Mati Perbedaan Kedua Jenis Ini Adalah Jenis Pengedip Model Kawat Panas Ini Mulai Dengan Lampu Mati Tekan Model Ini Mulai Dengan Lampu Menyala Rugian Gelungan Relay Dapat Terbakar Gelungan Relay Bila Kat Panas Tidak Berfungsi Dengan Baik Perubahan Beban Akan Mempengaruhi Kedipan Lampu Pengedip Cepat Panas Selanjutnya Pengedip Dengan Kondensator Kondensator Era kerjanya Membuka Dan Menutup Kontak Adalah Berdasarkan Kondensator Mengisi Dan Mengosongkan Jadi Ketika Ini Dibuka Kondensator Akan Menyimpan Arus Kemudian Disini Diberhubungkan Maka Disini Akan Meloncat Arusnya Dan Seterusnya Bersampai Berbedip Posisi Arus Akan Mengisi Kondensator Ini Dari Aki Saklar Kunci Kontak Sini Saklar Dia Masuk Kemudian Lampu Rating Posisi Menyala Arus Lampu Mulai Relay Dan Tetap Mengisi Kondensator Aki Kunci Kontak Relay Kemudian Masuk Ke Saklar Lampu Menyala Kiri Atau Kanan Dan Posisi Lampu Mati Kontak Membuka Kondensator Mengosongkan Ini Kontak Membuka Sini Kosong Tidak Ada Arus Lampu Mati Berikutnya Pengetip Dengan Transistor Transistor Kayak Kaki Tiga Komplen Kaki Tiga Yang Ada Di Main 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 Rangkaian Transistor Berfungsi Untuk Memutus Dan Menghubungkan Kontak Sehingga Lampu Dapat Berkedip Biasanya Transistor Itu Digunakan Untuk Membuat Rampu Kedap Kedip Atau Rampu Berjalan Dengan Seperti Ini Transistor Transistor Masa Transistor Komponen Saklar Lampu Dia Masuk Kesini Masa Masuk Ke Saklar Lampu Rating Kiri Rating Kanan Selanjutnya Pengudip Pengudip Sirkuit Integritas Bekerja Bekerjanya Pengudip Ini Sama Seperti Pengudip Transistor Menghubungkan Dan Memutus Kontak Dengan Impulse Yang Diberikan Oleh Komponen Komponen Lain Bersama IC Impulse Sendiri Kayak Sinyal Sinyal Kecil Sinyal Sinyal Kayak BV Itu Sinyal Sinyal Ada Sinyal Dia Berjalan Keuntungan Pengedip Elektronika Tidak Terpengleh Kenaikan Dan Penularan Tegangan Cepat Membuah Informasi Pada Pengemudi Bila Salah Satu Lampu Tanda Blok Mati Ini Biasa Digunakan Pada Kenderaan Yang Sudah Menggunakan Echo Atau Elektrik Atau EV Electric Pull Injection Mobil EV Kerugian Bisa Rusak Bila Ada Tegangan Atau Jaring Induksi Baik Untuk Materi Lampu Tanda Belok Sampai Disini Kemudian Untuk Rangkum Lampu Tanda Belok Berfungsi Untuk Memberi Tanda Pada Orang Atau Pengendara Lain Bahwa Kendaraan Kita Akan Membelok Yang Kedua Memberi Tanda Pada Pengendara Lain Bahwa Kita Akan Memperoleh Posisi Pada Jalur Yang Berbeda Yang Ketiga Memberi Tanda Berhenti Sementara Pada Salah Sisi Jalan Lampu Tanda Belok Harus Berkedip Namanya Kedipan Lampu Ini Adalah 60-90 Kedipan Per Menit Sedangkan Lampu Menyala Dan Mati Adalah Kira-kira Sama Supaya Lampu Tanda Belok Diperlukan Suatu Alat Yang Dinamakan Pengedip Atau Flasher Semacam Pengedip Atau Flasher Ada Beberapa Yang Pertama Model B-Metal Yang Kedua Model Kawat Panas Yang Ketiga Kondensator Yang Keempat Transistor Yang Kelima Sirkuit Integritas Atau Pakai IC Setiap Pengedip Mempunyai Dua Atau Tiga Terminal Penghubung Kabel-kabel Rangkaian Dengan Kode Seperti Di bawah Ini Terminal 49 A A Atau L Kesak Lampu Tanda Belok Terminal 49 B Atau E Kunci Kontak Terminal 15 Terminal 31 Kemasa Terminal C Lampu Kontrol Keuntungan Dan kerugian Flasher B-Metal Keuntungannya Bentuk Lebih Terhana Harga Lebih Murah Kerugian Sangat Berpengaruh Terhadap Perubahan Arus Dan Tegangan Kelebihan Beban Akan Mempercepat Kedipan Lampu Keuntungan Pengedip Elektronika Tidak Terpengaruh Oleh Kenaikan Dan Penurunan Tegangan Cepat Memberi Informasi Pada Pengemudi Bila Salah Satu Lampu Tanda Belok Mati Kerugian Bisa Masuk Bisa Rusak Bila Ada Tegangan Atau Jarum Induksi Tegangnya Lebih Kapasitas Jadi IC Bisa Rusak Dikobong Tegangannya 3V Dikasih 6V Dikobong Tugas Silahkan Dikerjakan Di Lembah Kertas Atau Di Kolom Komentar Di Bawah Yang pertama Jelaskan Fungsi Lampu Tanda Belok Yang kedua Lampu Tanda Belok Harus Berkedip Lamanya Kedipan Antara Hidup Dan Mati Sebesar Berapa Dan Jelasan Sebutkan Alat Yang Digunakan Untuk Lampu Tanda Belok Supaya Dapat Berkedip Yang Keempat Lampu Sebutkan Macam-macam Pengedip Fleischer Kelima Setelah Fleischer Mempunyai Dua Tiga Terminal Sebutkan Keuntungan Dan Kerugian Fleischer Bimetal Sebutkan Keuntungan Dan Kerugian Fleischer Elektronika Jadi Untuk Soalnya Silahkan Dikerjakan Di kolom Komentar Atau Di Selembar Kertas Baik Mungkin Cukup Sekian Untuk Kembelajaran Kedua Ini Jangan Lupa Untuk Klik Subcribe 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 Di bawah Ini Klik Like Kemudian Share Jangan Lupa Comment Juga Apabila Ada Kekurangan Atau Kesalahan Mohon Dimaafkan Baik Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimaafkan